Mau tidak mau, aku harus mengintip dulu Wah, itu dia Mereka lagi berendam ternyata Ada bertiga pencurinya Ya ampun Jadi tengkora Tapi cuma berdua Dimana satu lagi? Coba aku periksa dulu ke bawah Ini sebenarnya bukan kolam yang baik Ini kolamnya bisa membuat kita terkelupas Karena ini airnya keras banget Halo teman-teman, jumpa lagi di Abbey Gamespot Hari ini kita mau bermain game sakura teman-teman Oh, ayam-ayamku dan juga anak kambing ini sudah mulai gemuk Nah, anak kambing Ini ada jerami kering Dan jangan lupa minum air yang banyak ya Kak Yuta, kalau sudah selesai Ayo cepetan, kita harus masuk ke dalam rumah Aku tidak akan tenang Kalau lihat hewan peliharaanku Tidak nyaman, Mio Ini sudah nyaman, mereka sudah kenyang Ayolah Makanan sudah aku siapkan di kulkas Nasi juga sudah aku masak Kelihatannya aku sudah boleh pergi Yuta dan Mio kan bisa panaskan sendiri Baiklah, aku akan langsung berangkat saja ini Yuta, Mio, masuk ke dalam rumah Kak Sakura sudah mau berangkat Ayolah Ya kakak, tunggu sebentar lagi Mio, Kak Sakura sudah mau berangkat ke kota ini Ayo kita masuk ke dalam rumah Aku kan dari tadi sudah suruh kamu masuk Kamu saja yang tidak mau masuk Iya, iya Sekarang tinggal kita berdua saja malam ini Eh, tapi yang ku khawatirkan Kalau kakak Sakura tidak ada Bagaimana? Aku lumayan takut Tidak apa-apa lah Kan kita aman saja di dalam rumah Ya juga sih, jangan keluar-keluar lagi Ayam ini sampai malam Kelihatannya baik-baik saja Ya sudah, aku tidak akan keluar rumah lagi Kak Sakura Kami sudah selesai kasih makan ayam dan juga domba Iya, Yuta, Mio, dengarkan baik-baik ya Kakak akan pergi dua hari Kalian di dalam rumah saja Jangan kemana-mana Makanan semua sudah kakak masak Tinggal dipanaskan Tapi kalau mau masak nasi kalau sudah habis Iya, kakak Tapi kakak Sakura hati-hati ya kalau ke kotanya Iya, nanti kalau pulang Kakak belikan oleh-oleh untuk Mio dan kamu, Yuta Jadi anak baik ya Baik, kakak Kalau begitu hati-hati di jalan Mio, dengarkan kata-kata kakak Yuta Jangan kemana-mana, mengerti? Ya, kakak Sakura kami mengerti Jangan main di air Ya, kakak Kakak akan berangkat Sampai jumpa dua hari lagi Aku harus segera pergi ke kota Mau membeli sedikit barang Kemudian kembali lagi ke gubuk kami Kak Sakura sudah pergi, Mio Iya kan, sudah pergi kan? Ya sudah, kalau begitu kita mau ngapain nih? Nanti tinggal makan malam Kemudian kita mandi dan tidur Baiklah, kalau begitu kita main saja di kamar Jangan lagi main di luar Takutnya kalau tidak ada kakak Sakura kan nanti kita jadi jatuh ke dalam air Iya, itu kan kolam air panas Tidak boleh main-main di sana Mio, setelah makan malam ini kita harus cepat tidur Ya, kakak aku mengerti Sebentar lagi sudah mau malam ini Kemudian tidur, begitu juga untuk dua hari ke depannya Ya, kakak Dimana kedua anak buahku ini? Kenapa belum nyampai-nyampai? Kami akan pergi ke kolam air panas di dekat gunung Kabar anginnya jika kolam itu berendam Pasti jadi awet muda dan juga jadi kaya Ah, kalian akhirnya nyampai Iya, bos Kami minta maaf Kami telat Kalian berdua ini kenapa lama sekali Janjiannya kan jam 3 Kenapa baru datang sekarang jam 5 Sebentar lagi sudah gelap Maaf, bos Maaf Tadi ada sedikit macet Mana ban kami bocor Makanya kami tadi kesini pakai lari Ya, sudah Kalau begitu kita berangkat ke gunung Kita akan pergi Mendapatkan mata air yang kondon katanya bisa membuat awet muda Dan membuat menjadi kaya Ayo, kita pergi Ini sudah sampai Tapi kenapa tidak ada mata airnya, bos Kelihatannya ini rumahnya punya pemilik Soalnya mereka punya ternak nih Ada ayam dan juga kambing Ayo kita mengendap-endap saja Mungkin disini tidak ada orangnya barangkali Akhirnya aku menemukan Mata air yang kondon katanya jika berendam Bisa mempertanjang umur Awet muda dan juga bisa jadi kaya Eh, kalian berdua lekas naik Disini Oh, rumahnya Milik seseorang kah Waduh Ada air disini Jadi, bos Kita mau bagaimana setelah ini Ada makanan Kita makan saja dulu Setelah makan kita akan berendam Sudah selesai makan Mio, ayo Mio, cepetan kita tidur saja Jangan kemana-mana lagi Besok pagi kita harus pelihara ternak lagi Mio Iya kakak, aku segera menyusul Malam ini sebaiknya kami tidur saja di atas Soalnya, kalau kakak Sakura tidak ada Kami sedikit takut kalau tidur di dalam kamar Mungkin kalau tidur di atas ini lebih nyaman Kakak Yuta sudah tidur Sebaiknya aku juga tidur deh Mio, cepetan tidur Iya kakak, aku akan tidur di bawah saja Selamat malam kak Yuta Iya Mio, selamat malam juga Kakak Sakura tidak ada Tinggal kami berdua Suasananya sedikit aneh Kita akan berputar dulu Kita periksa di dalam rumahnya Apakah ada orang Cara naiknya lewat tangga di sana Jadi keliling-keliling Aku akan coba periksa dulu Kemungkinan ada pemiliknya di dalam rumah Coba aku periksa Pintunya terbuka Di mana? Apakah ada orang di sini? Tidak ada orang sama sekali Di sini juga Hah, ada lantai dua Coba aku periksa Mudah-mudahan tidak ada orangnya Jadi kami bisa di sini Hmm, kelihatannya di sini memang tidak ada orang Baguslah Kalau begitu sebentar lagi Aku dan teman-temanku akan berendam saja Nah, teman-temanku Sekaranglah saatnya Kita sudah mencari sumber air ini begitu lama Sudah saatnya kita nyemplung Wah, airnya hangat sekali Sangat lega dan juga sangat nyaman sekali Memang agak sedikit panas Tapi bos, kita mau berendam berapa lama di sini? Semakin lama semakin bagus Lihatlah kulit kita yang kendor-kendor ini sudah mulai kencang Aku akan berendam saja di sini sambil uring-uringan Kakak, barusan ada penyusup Iya, Mio Aduh, untung saja ketika dia naik Kita bersembunyi di lemari ini Kalau tidak pasti sudah ketahuan Kenapa ada penyusup di sini? Tidak tahu, Mio Kamu sebetulnya tunggu di sini Kamu jangan kemana-mana Aku akan melihat dulu Apa yang terjadi Iya, aku akan melihat ke bawah Kenapa ada pencuri di dalam rumah kita? Baiklah, kalau begitu aku akan sembunyi saja di dalam lemari ini Kamu cepatkan pergi dan cepat datang kembali ya Kasih tahu aku apa yang sebenarnya mereka lakukan si pencuri itu Sembunyi di dalam lemari, teman-teman Iya, Mio Sudah, jangan bersuara lagi Ada apa ini? Kenapa malah sekarang ada pencuri? Mereka ngapain di rumahku? Apakah mereka ada di bawah ya? Aku harus lebih hati-hati Mereka ada di mana? Aduh, aku harus mengecek dulu Mereka di mana? Tapi kenapa tidak ada di dalam rumah kami? Kelihatannya dia bukan mau mencuri Jangan-jangan Dia ke sini Mau berendam di air panas kami ya Aku akan mengecek lewat jendela saja Yah, tidak kelihatan Mau tidak mau Aku harus mengintip dulu Ah, itu dia Mereka lagi berendam ternyata Ada bertiga pencurinya Aku harus sembunyi dulu Sembunyi di mana ya? Kenapa tidak ada pot di sini? Kalau ada pot kan Ah, aku akan sembunyi saja di dalam pot ini Dengan begini aku bisa mendengar percakapan mereka Ayo turun lagi ke sini Jangan malas-malasan Tapi bos, panas sekali air ini Apakah benar ini bisa membuat awet muda? Bisa Lihat Perutku sudah mulai mengeras ini Kulitnya juga sudah mulai bagus Berendam Jangan jadi cemen begitu Sedikit panas saja Sudah ngomel Cepetan turun Kita harus berendam terus nih Sebelum pemiliknya datang Ya bos, kami akan menurut Tapi ini memang super duper panas Semakin panas semakin bagus Rejeki semakin banyak Bisa jadi buat kita jadi hoki Ternyata mereka berendam di air panas ini Mereka tidak tahu Kalau air panas ini Sebenarnya tidak boleh rendam terlalu lama Aku akan segera ke atas lagi Cari si Mio Pencuri itu Bukan mau mencuri sesuatu di dalam rumah kami Melainkan ke sini Mau berendam air panas Aku harus segera naik Dan bersembunyi saja Sampai mereka pergi Toh dua hari lagi kan kakak Sakura bisa pulang Aku akan mengambil sedikit cemilan ke atas Aku akan mengambil sedikit cemilan ke atas Supaya aku dan Mio tidak kelaparan Ambil jeruk Kemudian ambil beberapa minuman juga Ke kulkas Ambil apa ya Ambil kue Kalau sudah lumayan banyak Aku kantongi Aku harus ke atas lagi Mio pasti kelaparan Mereka mungkin tidak akan masuk lagi ke dalam rumah Tapi sebaiknya aku berjaga-jaga dulu Kakak kamu sudah kembali Bagaimana dengan pencurinya? Mereka ke sini Mau berendam air panas Mio Sesuai dengan cerita Katanya kalau berendam di sini Bisa menjadi muda Bisa menjadi kaya Dan bisa menjadi ganteng Itu kan tidak benar kakak Sebenarnya kita saja tidak boleh berendam di air panas itu Kak Sakura melarang kita Kita mau bagaimana Mio? Mereka itu pencuri Kalau nanti kita keluar takutnya kita malah ikut dibuat mereka berendam Itu kan Itu kan air panasnya bisa mengelupaskan kulit Dan membuat daging menjadi matang Tadi aku lihat mereka ada yang mengatakan terlalu panas Tidak tahan dengan airnya Tapi bosnya suruh mereka harus berendam Mio Jadi bagaimana kakak? Apakah kita mau beritahu mereka? Jangan Kita jangan keluar Soalnya tidak ada orang lain lagi selain kita berdua di dalam rumah ini Kita biarkan saja Mio Mudah-mudahan kalau tidak tahan mereka bisa pergi Iya kakak Kita tunggu saja Oh iya Aku ada bawa sedikit makanan nih Buat kita cemilan Soalnya tidak bisa makan di bawah Jadinya kita makan di sini saja ya Mio Iya kakak Tidak apa-apa Kita makan sedikit-sedikit sampai mereka pergi Iya itu ide bagus Kita sembunyi saja di sini Kita harus berendamkan seluruh muka kita Kepala dan juga badan dan kaki Biar semuanya bisa jadi merata Kita kan mau jadi awet muda Jadi kulit ini harus super-duper kencang Tapi bos Aku kehilangan tenagaku Aku sepertinya tidak mau berendam lagi Kalian ini Dengarkan saja perintahku Nanti sepuluh menit lagi Pasti kita sudah menjadi kaya Dan juga menjadi ganteng Berendam saja Jangan banyak bacot Aku merasakan badanku Agak sedikit sakit ini Bagaimana dengan kedua temanku Ya ampun Kenapa mereka malah menjadi tengkorak Hah Bagaimana ini Bukan Bukan niatku Ingin membuat kalian menjadi meninggoy Hah Apakah ini karena airnya Hah Kalau begitu Aku harus buruan naik Oh Teman-temanku malah menjadi tengkorak disini Kelihatannya aku sudah salah Aduh Teman-temanku malah jadi meninggoy di air ini Hah Kalau begitu Ini pasti bukan mata airnya Aku sudah salah Hah Aku tinggalkan saja mereka Sebaiknya aku segera pergi Kenapa mereka bisa meninggoy Sedangkan aku Aku malah baik-baik saja Kabur saja aku tidak mau lagi Berendam air panas Air panas yang ini gagal Gagal total Kedua temanku malah menjadi Menjadi tengkorak Aduh Kabur ah Aku takut Itu mata air hantu Kak Yuta sudah lama Ini sudah 3 jam Apakah mau pergi ke bawah periksa lagi Baiklah Mio Kamu tunggu disini ya Ya kakak Mudah-mudahan mereka sudah pergi Kalau berenam air panas begitu lama Bisa-bisa mereka menjadi gosong nih Hah Coba aku lihat dulu Apakah mereka sudah pergi Ya ampun Hah Jadi tengkorak Tapi cuma berdua Di mana satu lagi Coba aku periksa dulu ke bawah Ini sebenarnya Bukan kolam yang Yang baik Ini kolamnya bisa membuat kita Terkelupas Karena ini airnya keras banget Oh oh Tapi Di mana pencurian satu lagi Jangan-jangan dia sudah kabur Kami saja dilarang kakak Sakura Untuk berendam Apalagi mereka Mereka salah berendam Sebenarnya Air yang membuat Membuat awet muda itu Adalah air yang di dalam ini Yang di luar tidak boleh Hah Tapi mereka Mereka rakus Tamak Mereka kira dengan air yang banyak ini Bisa tambah kaya Dan juga bisa awet muda Aku dan Mio berendamnya disini Disini tidak sepanas disana Aduh Jangan masuk dulu Oh iya Aku harus beritahu Mio Kalau keadaannya sudah aman Mio Mio Kenapa kakak Bagaimana keadaannya di luar sana Gawat Mio Pencuri itu sudah menjadi tengkora Satunya lagi kabur Hah Dua orang menjadi tengkora Iya Mereka salah berendam Mereka berendamnya di tempat air panas yang besar Bukan di kolam kita Besok kakak Sakura sudah pulang Baru kita laporkan Mio Lihat itu sudah menjadi tengkora Ya Kasian sekali pencurinya Mau bagaimana lagi Kalau kita beritahu Takutnya nanti kita malah diceburin Kita biarkan Mereka malah meninggoy Mio Kakak hati-hati Jangan sampai masuk ke dalam Oh beneran jadi tengkora ini Kamu tunggu saja disini Disini kan aman Aku mau tarik mereka keluar dulu Jangan kakak nanti kamu terjatuh Oh Jadi bagaimana ini Kita biarkan saja tengkoranya disana Kita ke dalam rumah saja sampai kakak Sakura pulang Baiklah Mio Tapi aku sedikit angker Soalnya ada tengkora Kita sembunyi sampai kakak Sakura pulang saja Baru kita laporkan Akhirnya aku sudah kembali Bagaimana keadaan Yuta dan Mio Mereka pasti sudah bosan banget di dalam rumah Baiklah Aku akan segera masuk Ya ampun Kenapa ada dua tengkora Apakah itu Yuta dan Mio Oh tidak Kedua adikku Ya ampun Kenapa mereka malah berendam disana Aku sudah melarang mereka tidak boleh berendam di air ini Air ini sangat keras Yuta Mio Maafkan kakak karena meninggalkan kalian Sehingga kalian malah Malah nyebur ke dalam Kedua adikku menjadi tengkora Mio Kakak Sakura Itu tangisan kakak Sakura Iya Kak Sakura sudah pulang Ayo Kita segera beritahu Pasti dia mengira tengkora itu kita Kakak kami disini Kami disini Itu bukan tengkora kami Tapi itu tengkora orang jahat Dia adalah pencuri Kakak Aduh Mio hati-hati Kamu jangan sampai masuk ke dalam ini ya Kak Sakura Kami disini Yuta Kamu ternyata masih hidup Sama Mio Iya Kami bukan tengkora itu Aduh Adikku Aku kira Itu adalah tengkora kalian berdua Aku kira Kalian berendam di dalam Bukan kakak Dua hari kemarin Ada pencuri Mereka Mereka mau mencari keabadian Jadi mereka gak tau Kalau air ini gak boleh berendam terlalu lama Ya Ternyata begitu ya Bikin kaget Kakak kira Itu adalah kalian Ayo kalian berdua masuk ke dalam rumah Iya kakak Mereka itu Hidupnya jadi sia-sia Mau mencari Jadi awet muda dan kaya Malah jadi tengkora Yuta Kamu jangan terlalu dekat Nanti bisa jatuh Iya kakak Aku cuma lihat dari sini Dari balkon Yah Tengkoraknya Memang agak-agak Serem teman-teman Tapi begitulah Jadi orang jangan terlalu tamak Kalau tamak bisa jadi begini Akibatnya Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Abigamespot Terus ikuti video Abigamespot Selanjutnya teman-teman See you next time And bye-bye guys Tengkorak itu sama sekali Belum lumer Bagaimana cara lumernya Tapi kata kakak sakura Jangan dekat-dekat Sebaiknya aku patuhi saja Takutnya nanti Aku malah jatuh Aku mau lihat dari sini aja deh Tengkoraknya Berapa lama lagi Tengkorak itu bisa lumer ya Soalnya kan tulang itu kan Lumayan keras teman-teman Bagaimana nasib pencuri satu lagi Tidak ada yang mengetahuinya Mungkin Dia juga sudah menjadi tengkorak Tengkoraknya